Oke, jadi ini motornya sudah kelar, ini mau diambil oleh owner-nya. Halo, dari Instagram? Dari Instagram? Ya, gila, keren banget. Ini celong kelimis. Jadi kalian harus pastikan dulu, spray gun kalian harus benar-benar bersih dalamannya... ...kalau ingin hasil pengecatan teman-teman itu hasilnya bisa rapi. Oke, jadi sebelum mixing, di sini saya mau kasih sedikit edukasi ke teman-teman. Ini salah satu yang saya lakukan untuk menghasilkan hasil yang perfect dan maksimal... ...di setiap project saya. Botol ini yang sudah saya custom ya. Karena kan memang mungkin belum semuanya punya mixing stick seperti ini. Ini pun saya dapat hasil dari giveaway. Ini sedang narnernya sudah tercampur. Jadi jangan dulu dicampur. Brother Payne, go kill! Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Payne Channel Pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, yang terima kasih telah menonton! Untuk konten kali ini, gue masih mau ngebahas gimana sih cara gue melakukan suatu project dengan hasil yang benar-benar maksimal banget. Ya, bisa dibilang dengan tempat yang seadanya ya. Karena banyak banget pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar Instagram via DM. Macem-macem tuh pertanyaannya. Gimana sih cara gue mengaplikasikan suatu project dengan hasil yang benar-benar perfect, tanpa poles. Dan minim banget debunya. Ya, hampir bisa dibilang tuh nggak ada debu sama sekali. Nah, oke. Jadi langsung aja kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip. Skip biar kalian nggak gagal paham. Nah, oke. Jadi untuk prepare awal ketika gue ingin melakukan proses pengecetan, yaitu adalah memastikan spray gun itu benar-benar bersih ya. Oke, mungkin kalau kalian lihat di bagian luar spray gun ini agak sedikit kotor. Tapi untuk bagian dalamnya, ini gue kasih benar-benar bersih banget. Jangan sampai ada sisa kotoran yang tersinggal di dalam spray gun. Karena dia khawatirkan pada saat melakukan proses pengecetan, kotoran itu ikut keluar, nempel di panel yang kita cat, akhirnya jadi nggak rapih. Jadi kotor ya. Oke, masuk ke proses pengecetan. Usahakan cat yang masuk ke spray gun itu disaring terlebih dahulu ya. Karena biasanya di dalam cat tuh banyak banget kotoran-kotoran berlebih. Ya, kalau nggak kita saring, nanti panel atau bodi yang kita cat itu akan kotor. Banyak banget kotorannya. Ya, kayak ngeres gitu lah istilahnya. Jadi kalau disaring itu meminimalisir debu yang masuk ke dalam spray gun tercampur dengan cat. Jadi pada saat proses pengaplikasian cat itu bisa rapih. Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa. Mixing Furnace-nya. Oke, langsung aja kita... Ya, oke. Jadi kalau di konten sebelumnya, kemarin kita pakai Belcote seri 8200. Dengan rasio perbandingan 4 banding 1 banding 3. Sekarang kita pakai Belcote seri 6300. Nah, oke. Jadi sebelum mixing, disini gue mau kasih sedikit edukasi ke teman-teman. Ini salah satu yang gue lakuin untuk menghasilkan hasil yang perfect dan maksimal di setiap project gue. Oke, yang pertama disini kita cek dulu untuk TDS-nya. Untuk rasio perbandingan antara clear, hardener, dan thinner. Ini rasio perbandingan 2 banding 1 banding 1. Jadi, 2 untuk clear-nya, 1 untuk hardener-nya, dan 1 untuk thinner-nya. Untuk mixing ratio itu harus benar-benar pas ya. Percampuran antara furnace, hardener, dan thinner-nya. Seperti di konten-konten sebelumnya, gue mengedukasi kalian untuk menggunakan botol ini yang udah gue custom ya. Karena kan memang mungkin belum semuanya punya mixing stick seperti ini. Ini pun gue dapet hasil dari giveaway. Waktu itu gue menang giveaway, gue dapet mixing stick seperti ini. Kalau kita cari di pasaran pun memang agak susah ya untuk mixing stick. Makanya untuk ambil simpelnya, disini gue ngakalin menggunakan botol yang udah gue garisin masing-masing 1 cm. Oke, langsung aja kita mixing. Jadi, karena panelnya agak banyak, langsung aja kita bikin sedikit lebih banyak ya untuk furnace-nya. Oke, jadi untuk belkut seri 6300 ini, rasio perbandingan 2 banding 1 ya. Nah, disini gue ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garis. Berarti perbandingannya 6 banding 3 banding 3. Jadi, 6 untuk furnace-nya, 6 garis untuk furnace-nya, 3 garis untuk hartenernya, dan 3 garis lagi untuk tinernya. Nah, jadi untuk mixing clear food ini cukup krusial ya untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Jadi, untuk mixing-nya itu harus sesuai dan tepat. Oke, sekarang untuk furnace dan hartenernya udah kecampur. Jadi, jangan dulu dicampur dengan thinner. Ini kita aduk dulu. Kita aduk dulu antara pernix dan hartenernya. Oke, untuk thinner, disini gue pakai thinner belkut piu yang slow-dray. Nah, untuk takaran thinner-nya, ini gue kurangin sedikit. Kalau rasio perbandingannya 2 banding 1 banding 1, disini untuk rasio perbandingan thinner-nya ini gue kurangin sedikit ya. Tadi, 6 untuk furnace-nya, 3 untuk hartenernya, dan 2,5 untuk thinner-nya. Kenapa gue kurangin? Karena gue menginginkan hasil yang jauh lebih glossy nantinya ya. Jadi, itu bisa jadi salah satu trik kita ketika kita menginginkan hasil furnace yang lebih wet. Jadi, kalau kebanyakan thinner juga kan nggak bagus ya, itu bikin drop. Tapi, dengan syarat kompresor kalian itu mempunyi dan spray-gan kalian sanggup ya untuk mengaplikasikan, melakukan atomisasi yang sempurna dengan karakter furnace yang sedikit lebih kental. Nah, ini penting juga nih. Jadi, setelah kalian mixing furnace, setelah kita aduk, itu jangan langsung dipakai. Itu didiemin dulu minimal sekitar 10 atau 15 menit lah. Jadi, kalau langsung dipakai, nanti takutnya pada saat kalian semprot ke media, itu nanti trouble, ada masalah, entah itu popping atau bintik-bintik halus. Jadi, kita di-diemin dulu sebentar. Nah, oke, dari epoxy, ced sampai furnace, ini gue saring ya. Ini saringannya pakai screen sablon. Ini kalau nggak salah ukuran T48, ini yang udah gue potong-potong. Sekali pakai, langsung dibuang. Ya, oke. Jadi, furnace-nya ini udah ready ya, ini udah bisa kita pakai. Jadi, ketika tadi kita mixing, kan banyak banget buih-buihnya ya. Kayak busa-busanya ini bisa langsung kita pakai setelah didiemin 10 menit. Dan kita saring dulu. Nah, oke. Kalian bisa lihat kan di sini, ini banyak banget kotorannya yang kesaring di sini. Bayangin lho, furnace udah segitu bersihnya, tapi masih banyak banget ternyata kotorannya. Nah, jadi ini setiap gue aplikasi furnace, pasti gue saring dulu supaya hasilnya bisa maksimal ya, bisa bersih. Jadi, kita nggak perlu koles-koles lagi tuh. Nah, oke. Jadi, sekarang kita prepare untuk tahap pemernisan. Nah, ini salah satu hal yang penting juga ya. Jadi, sebelum kalian naik furnace, pastikan panel yang akan di-furnace itu bener-bener bersih. Nggak ada debu sama sekali. Di sini gue lah penggunakan take load. Nah, kalau misalkan di media yang kalian udah cat, itu ada kotoran. Kalau gue pribadi biasanya, kadang masih suka nemuin tuh serat-serat benang di media yang habis kita cat. Nah, itu biasanya gue amplas dulu di bagian yang ada kotorannya, serat benang tadi. Jadi, setelah udah diampas, udah rata, itu gue drop coat lagi atau gue cat tipis-tipis baru bisa naik furnace. Biar hasilnya maksimal. Nah, untuk proses furnace di tahap awal, ini gue buat tipis-tipis, berkabut ya, seperti ini. Kalau di konten sebelumnya, gue bikin setengah layer tipis, sekali jalan. Tapi kalau untuk proyek kali ini, medianya sebelum di-furnace basah, itu gue semprot tipis-tipis, berkabut. Sampai semua media yang kita furnace secara tipis-tipis, berkabut ini merata. Nah, oke bro, jadi sekarang kita masuk proses furnace di tahap selanjutnya, yaitu di tahap kedua. Setelah semua panel udah kita aplikasi tahap pertama dengan aplikasi tipis-tipis atau berkabut, biasanya gue kasih jeda antara 5 sampai 8 menit untuk masuk ke proses tahap kedua. Nah, oke, jadi setelah kita aplikasikan, ini panel ini masih benar-benar basah ya, setelah di-pernis masih basah, itu gue simpen ke dalam ruangan yang tertutup, yang minim dari debu. Jadi, gue nggak pernah tuh panel abis di-pernis, dijemur di bawah sinar matahari, karena itu bahaya banget ya, kalau kita jemur di luar, di bawah sinar matahari, pasti banyak banget kotoran-kotoran yang nempel. Nah, untuk proses pengaplikasian pernis, seperti yang kalian lihat ya, gue biasa mengaplikasikan seperti ini, dengan overlap yang sedikit lebih rapat. Jadi, overlap itu tibanan antara semprotan pertama dan semprotan berikutnya, itu agak sedikit rapat, dengan speed yang bisa dibilang nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga. Nah, jadi untuk masalah speed atau gerakan spray gun, ini benar-benar kalian harus hati-hati banget ya, kalau terlalu lambat gerakannya, itu resiko tertingginya adalah pernisnya meler. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat, ketika gue mau masuk pernis tahap kedua, ini ada serat benang yang nempel, ini gue cabut dulu ya, pakai peniti, biar aman. Jadi, nah ini nih, ini tips dari gue dan trik dari gue, kenapa sih hasil pernis gue bisa maksimal ya, Alhamdulillah gitu bisa flat. Jadi, gue benar-benar teliti banget di setiap project ya, jadi ketika mau aplikasi pernis, itu dilihat dulu panelnya, udah bersih apa belum. Kalau misalkan memang ada kotoran yang nempel, masih bisa kita selamatin, kita angkat tuh kotorannya, itu Alhamdulillah aman ya. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa, ya apa boleh buat. Jadi, kalau pernisnya udah terlalu kering, ada serat benang nempel, itu nggak bisa dicabut. Tapi Alhamdulillahnya, ini serat benangnya masih bisa kecabut ya, jadi aman lah. Emang ninggalin bekas, tapi nggak apa-apa, aman, karena nanti bisa ketutup pada aplikasi proses pernis selanjutnya, itu bisa ketutup, bisa kata. Nah, oke bro, jadi ketika semua media udah kita pernis di tahap ke-2 tadi, ini langsung aja kita masuk ke proses pernis tahap ke-3. Yaitu tahap akhir, jadi untuk mempersingkat waktu ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, untuk aplikasi pernis ini, total keseluruhan adalah setengah 2 lapis. Jadi, yang pertama kita bikin tipis-tipis berkabut, lapis ke-2 dan ke-3 kita bikin basah. Nah, untuk lapis ke-2 dan ke-3 itu dikasih jeda 10 menit, maksimal 15 menit. Nah, untuk cara pengaplikasian pernisnya pun sama ya, dengan lapis ke-2, disini gue bikin speed-nya agak sedikit lambat, dengan overlap yang agak rapat. Nah, jadi jujur aja ya, proses pernis itu bener-bener mengerikan. Jadi, salah satu proses akhir dalam finishing yang bener-bener membutuhkan kekelitian. Walaupun gue udah sering banget garap project pengecatan, tapi tetep aja. Pada saat aplikasi pernis, itu bener-bener deg-degan, karena kita harus bener-bener teliti dan hati-hati supaya hasilnya bisa maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, oke bro, jadi ini dia untuk hasil akhirnya setelah proses pengeringan 2x24 jam menggunakan furnish belkut seri 6300. Nah, oke bro, jadi ada sedikit info nih, buat kalian yang belum follow Instagramnya BrotherPaint, kalian wajib banget follow, karena di bulan depan gue akan adain giveaway Repaint Motor gratis. Makanya buat teman-teman yang belum follow IG-nya BrotherPaint, silahkan di-follow dulu, karena bulan depan gue akan adain giveaway Repaint Motor gratis. Oke, thanks buat kalian yang udah simak video ini dari awal sampai akhir, thanks for watching, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten selanjutnya. Sub indo by broth3rmax